Baiklah, sekarang kita akan lanjut dengan presentasi dari pihak sponsor yang akan dibawakan oleh Profesor Hermawan Nagarasit. Profesor Hermawan Nagarasit saat ini adalah merupakan Kepala Departemen Orthopedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Hasan Sadikin di Bandung. Beliau juga merupakan Presiden dari INASES atau Indonesian Shoulder and Elbow Society dan sampai sekarang juga masih menjabat sebagai Chairman dari Sport Injury Section BAPOE. Silakan Profesor Hermawan Nagarasit untuk dapat menyampaikan presentasinya. Silakan Prof. Terima kasih Dr. Andri Lubis. Untuk kali ini saya akan membawakan sponsor presentation tentang Pain Treatment in Orthopedic Focus on TKI. Jadi Kok nggak mau ya? Tama-tama kita harus tahu definisi dari nyeri. Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menenangkan. yang terkait dengan kerusakan aktual dan dan atau potensial. kalau kita lihat fisiologi respons dari nyeri adalah awalnya adalah contohnya suatu trauma atau after total knee atroplastin dengan kemudian akan mengalami transduksi di area yang terkena tersebut kemudian melakukan transmisi melalui saraf perifer untuk masuk ke dorsal root ganglion untuk selanjutnya berjalan ke dorsal horn dan mengalami ascending input melalui traktus twinotalamicus akhirnya sampai ke otak kemudian menimbulkan persepsi nyeri itulah yang sering kita temukan pada nyeri respons nyeri secara fisiologis disini menggambarkan nyeri post-op jadi terdapat beberapa intensitas nyeri pasca operasi yaitu yang jenis mild, ringan, moderate, sedang, dan severe atau berat semuanya kita bisa menggunakan aset aminofen dan non-selective NSAID atau coxib kemudian melakukan wound infiltration pada lokal insisi contohnya dengan lokal anestesi kemudian melakukan regional block analgesia dan memberikan opioid ringan untuk yang moderate kita bisa memberikan blok saraf secara perifer atau IV opioid untuk cancer via kita sepertinya harus menggunakan epidural local anesthesia kita memberi contoh serecoxib yang sering digunakan yang bisa digunakan pada pasien-pasien pasca takar totalnya artroplasty disini kita mengenal onset of action dalam menghilangkan nyeri yang cepat yaitu sekitar 22 menit dan cukup kuat serta akan melakukan sustain release yaitu melapaskan zat-zat aktif secara perlahan dalam waktu 24 jam ini sifat dari serebrox pada nyeri post pembedahan nyeri dapat dikontrol dalam waktu 1 jam setelah pemberian dan hal ini dapat dibuktikan melalui scoring nyeri tampak perbaikan yang sangat signifikan kemudian fungsi yang kembali ke normal pada pasien contohnya adalah sprained ankle slide ini menunjukkan state of the art nyeri pain contohnya penggantian sendiri lutut total atau total replacement yang diakui oleh sebagai operasi yang berhasil dan tahan lama tetapi pemulihan di operasi ini seringkali berlangsung lama dan menyakitkan dan untuk protokol total replacement kita bisa lihat tabel di bawah ini jadi pada post op kita bisa menggunakan seletoxid 400 mg per orang sekali pemberian dan pada saat pulang kita bisa berikan 400 mg untuk 2 minggu post op kemudian sebagai tambahan setelah 2 minggu kita kasih berikan 200 mg sebagai tambahan adisional pada total niatoplasti dimana pasien memperoleh selekoksid yang memperlihatkan menurunnya nyeri dan fase penyembuhan yang lebih cepat tampak bahwa selekoksid secara signifikan mengurangi nyeri pada saat istirahat selama aktivitas dalam beberapa hari fungsi lutut secara statistik membaik terutama pada saat freksi dan ini menunjukkan hasil yang signifikan untuk pemberian selekoksid selama 6 minggu ini dapat dibuktikan melalui scoring system Filney Society score disini dapat dibandingkan grafik minggu ke-3 ke-6 dan ke-12 tampak minggu ke-12 painnya sudah mulai betul-betul menghilang untuk early selkoksid after 20 yang diberikan dalam 2 atau 6 jam post-op secara signifikan mengurangi nyeri memperbaiki kualitas hidup memperbaiki kualitas tidur dan memperbaiki fungsi dari lutut terutama dalam freksi lutut ini juga memperlihatkan fase score pada post-op days dimana makin ujung makin berkurang dan untuk ekstensi dan freksi juga menunjukkan hasil yang baik yaitu bisa makin bertambah post-operatif daya selekoksid setelah totani mempunyai efek penghambatan yang signifikan pada peradangan aseptik pasca operasi terutama pada fase awal periode totani ertoplasti dapat dilihat pada gambar kiri untuk quad blood cell kemudian nilai CRP yang kanan dan level interleukin 6 dan level ESR ini kalau kita lihat ini kita analisis tampaknya pada minggu ke-2 minggu ke-3 dan hari ke-3 dan minggu ke-7 hari ke-3 itu dia akan meningkat secara hebat mulai hari ke-7 dia akan menurun sampai minggu ke-6 mohon maaf Prof sepertinya slide-nya tidak berjalan bisa coba di tolong klik Prof tidak berjalan bisa share screen lagi Prof ini jalan ya sekarang jalan Prof bisa dilanjutkan silahkan Prof kemudian slide ini menunjukkan algoritm dari pemberian NC terhadap pada pasien dengan GI back problem dan kardiofaskuler di sini bisa diberikan low dose seretoxib atau seretoxib saja pada pasien-pasien dengan high risk dan low risk untuk yang GI problem kita bisa berikan low dose seretoxib dan PPI dan low kardiofaskuler dapat memberikan seretoxib dan PPI juga ini dari NSAID yang untuk consider opioid saya mau nanti oke sifat kimiai keasaman NSAID terkait dengan peningkatan permeabilitas usus dapat dilihat pada tempat di bawah ini tampak NSAID berkontribusi secara signifikan terhadap kelarutan dalam air dan tampak kelarut dengan baik dan dia berinteraksi dengan fosfolipid masuk ke dalam sel lambung sedangkan seretoxib perupaan golong sulponomi hingga mempunyai pihak fisiologis 9,7 ini suatu hal yang baik sehingga dia mempunyai mempunyai PH yang fisiologis untuk gambaran kardiointestinal dibuktikan dengan penelitian condor ada pemberian 200 mg 2 kali sehari secara signifikan menunjukkan keluhan GI yang lebih rendah dibandingkan dengan pemberian diclofenac dan omeprazole ini dapat lihat pada grafik kanan tampak yang pemberian seletoxib lebih rendah warnanya biru dibandingkan dengan diclofenac plus omeprazole keamanan pada kardiofaskuler selcopsi secara signifikan tidak kalah dengan ibuprofen dan naproxen pada keamanan dari kardiofaskuler selcopsi tidak kalah dengan naproxen dan ibuprofen pada titik akhirnya ini dapat dilihat pada grafik keduanya yang pada on treatment yang kanan yang hijau warnanya lebih rendah daripada yang abu-abu dan biru ini menunjukkan bahwa efekasi dari seletoxib sangat baik untuk perubahan tekanan darah kita lihat pada contohnya pada orang tua 14 atau 14 pada hari ke-14 etorikoksib 90 mg seletoxib 200 mg dan naproxen 500 tampak bahwa tekanan darah lebih tinggi lebih tinggi lebih tinggi pada semua perawatan dan cukup besar dibandingkan dengan pemberian pada hari ke-14 pada meta-analisis risiko relatif hipertensi di sini menunjukkan inhibitor extractive cox-2 bersifat heterogen dalam hal efek pada petekanan darah dan risiko pengembangan hipertensi jadi ini dia untuk seletoxib berada di sebelum garis satu yang hitam itu sehingga dia menunjukkan efekasi yang cukup baik dan cukup aman pada pasien-pasien dengan hipertensi bagaimana dengan pasien dengan gangguan ginjal kegiatan gangguan ginjal lebih rendah pada pemberian seletoxib daripada ibuprofen sekitar dengan signifikasi 0,004 dan tampak sama pada naproxen hipertensi tingkat awal rawat inak untuk hipertensi juga signifikan lebih rendah dengan seletoxib dibandingkan dengan ibuprofen dalam analisis ITP pada on treatment kelihatan di sini seletoxib yang hijau lebih rendah dibandingkan dengan naproxen dan seletoxib sehingga kita dapat membuat take home message nomor satu yaitu mengurangi nyeri penting untuk total niatoplasti pasca operasi dan pemulihan cepat penting bagi pasien yang menjalani total niatoplasti ketiga inisiasi awal seletoxib dapat membantu mengurangi rasa sakit pada pasien-pasien total niatoplasti dan menurunkan risiko infeksi untuk take home message keempat memiliki toksisitas MGI yang lebih rendah dibandingkan ibuprofenat terima kasih atas perhatian saudara sekalian terima kasih banyak Prof. Hermawan Nagarasit untuk presentasi dari pihak sponsor dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT Abjon Pfizer Indonesia untuk partisipasi dan supportnya kepada webinar Inases dalam siri-siri berikut ini